Tribuners, selanjutnya kita menuju ke Teluk Betung, Bandar Lampung. Di sana ada wisata hutan kera, Tribuners. Biasanya, tempat wisata ini ramai dikunjungi pengunjung saat sore hari. Menariknya, kera-kera yang ada di hutan tersebut sudah jinek dan tidak takut pengunjung. Sehingga para pengunjung bisa memberi makan kera liar tersebut secara langsung, Tribuners. Dan bagaimana suasana di sana akan dilaporkan oleh Rio Pratama dari Tribun Lampung. Silahkan, Rio. Oke, terima kasih, Rekan Ariska. Baik, sebelumnya kembali jumpa dengan saya, Rio Pratama, salah satu reporter dari Tribun Lampung. Oke, hasil pantauan kita pada Senin 23 Mei 2022 di salah satu wisata Taman Kera, Bandar Lampung. Memang, sebagaimana diinformasikan, Taman Kera merupakan alam bebas di tengah kota Bandar Lampung. Tepatnya di Teluk Betung, kota Bandar Lampung ya, Tariska. Di sana nampak memang kera-kera liar yang tidak terawat dan ramai memenuhi Taman Kera tersebut. Nah, hasil pantauan kita beberapa waktu lalu memang kera-kera tersebut diberi makan langsung oleh para pengunjung. Jadi memang para pengunjung sengaja mendatangi Taman Kera untuk bercanda bersama monyet-monyet yang ada di Taman Kera tersebut. Makanan ringannya pun seperti buah-buahan dan juga tak sedikit pengunjung yang memberi kacang dan hasil pantauan kita di beberapa waktu lalu. Kera-kera tersebut liar namun sudah terbiasa dengan kehadiran-kehadiran pengunjung. Dan juga memang nampak kera-kera itu ketika memang ada pengunjung datang, secara tiba-tiba monyet-monyet langsung mendekati dan menunggu makanan yang akan diberikan oleh para pengunjung di Taman Kera itu. Dan sebagai informasi jumlah kera-kera di Taman Kera itu memang terpantau ramai dan banyak dan terus berkembang biak. Dan kita juga menanyakan di beberapa warga sekitar ketika memang tidak ada pengunjung, monyet-monyet tersebut kerap sekali mendatangi rumah warga untuk meminta makan, bisa dibilang untuk meminta makan. Jadi untuk informasi Taman Kera itu juga merupakan Taman Kera yang sudah lama dan masih terawat hingga saat ini. Mungkin itu Ariska yang bisa kita laporkan suasana di Taman Kera, Kota Bandar Lampung khususnya dengan saya Rio melaporkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!